Halo guys, balik lagi kita di channel Mini Trial Nah di video kali ini, kami akan memberikan kalian sebuah video tentang alat dan pelengkapan yang wajib dibawa sebelum petualangan Nah di video ini bakal diberikan tentang beberapa item yang wajib dibawa Dan juga kenapa, setelah itu akan kita ilustrasikan dalam kondisi survival So tanpa lama-lama, kita akan langsung aja mulai Let's go! Nah jadi bakal ada yang 3 yang bakal dibahas di video ini Dan semua ini adalah versiku dan bisa kalian jadikan sebagai referensi Nah jadi yang pertama itu adalah makanan dan sudah kupilih makanan-makanan ini Dan yang pertama itu adalah obat penapasan dalam laut Jadi kalau kalian minum obat ini, kalian bakal bisa bernapas selama 180 detik dalam laut Setelah itu kalian bisa membawa makanan-makanan yang bisa memberikan kalian XP atau darah Jadi ada 2 yang kupilih yaitu cherry atau potongan buah serikaya Dan cherry bisa mengulihkan 15 XP tapi agak lebih sulit untuk dirapetin Dan untuk potongan buah serikaya, kalian hanya mendapatkan 10 XP tetapi lebih gampang untuk di farming Karena untuk 1 buah serikaya itu bisa mendapatkan beberapa potongan buah serikaya Jadi terserah kalian Nah seperti itu adalah burung dodo panggang lejat Jadi makanan ini bisa memberikan kalian kecepatan Jadi kalian bakal bisa bergerak lebih cepat di dalam air Dan berikutnya itu adalah daging Jadi daging ini bisa apa aja sebenarnya Ini hanya sebagai referensi Jadi kalau untuk daging bisa memulihkan beberapa stamina Dan setiap daging itu stamina berbeda-beda Nah aku rasa segitu aja untuk makanan Kita next ke berikutnya Nah berikutnya adalah alat Jadi kita akan mulai dari yang pertama yaitu serangan dekat Jadi kita ada 2 Yaitu harpo ikan manta dan juga pedang berdian atau pedang warframe Harpo ikan manta ini senjata baru yang baru di versi lautan ini Damagenya hanya 25 Dan untuk pedang berdian itu damagenya 40 Tapi bahan-bahannya harus kehoras dulu ya Jadi terserah kalian Dan untuk serangan jarak jauh kita ada busur ikan hiu dan juga busur perak pendek Kalau busur ikan hiu itu panahnya itu anak panah lautan Busur perak pendek itu anak panahnya para batu Terserah kalian Dua-duanya itu damagenya sama-sama 25 Dan bahannya itu ya bisa dibilang berbeda Nah berikutnya adalah meriam air Meriam air ini lumayan worth it untuk kalian bawa Karena bahan-bahannya itu termasuk gampang Dan tembakannya itu sebenarnya lumayan juga damagenya ya Nah tentunya kalian tetap bawa gergaji atau kapak Biar kalian bisa hancurin tipe kayu lebih gampang Terus juga board atau pickaxe Biar kalian bisa hancurin blok tipe batu atau orb Dan sekop kalian juga bisa bawa Mungkin kalian bakal perlu untuk hancurin blok pasir atau tanah Ya jadi ini tetap dibawa Oh iya jadi kalian juga bisa membawa senapan kait Jadi kalau kalian membawa senapan kait ini kalian bakal bisa mengeksplore laut itu lebih gampang Jadi kalau kalian sekali hub itu udah lewatnya tuh jauh banget Apalagi ini bisa digunakan di dalam laut juga Dan untuk transportasi kalian juga bisa membawa dua ini Jadi yang pertama itu adalah rakit kulit Dan ini hanya perahu biasa dan gak bisa dibawa sampai ke bawah laut Dan kalian juga bisa tem kuda laut Kalau kalian tem kuda laut kalian bisa ke bawah laut Dan itu lebih gampang biar kalian bisa mengeksplore bawah lautnya Dan cara temenya itu menggunakan inti ubur-ubur ya Nah sekarang kita ke yang terakhir yaitu pelengkapan Jadi yang pertama itu adalah mahkota bunga beruntung Nah jadi ini gunanya itu Kalau musuh memberikan damage fatal ke kalian Kalian gak langsung mati Kalian darahnya itu bakal tersisa satu Jadi kalian masih bisa selamat Dan kalian mendapat keberuntungan plus satu Dan of course kalian bakal tetap bawa pelengkapan selam Seperti masker selam Dan juga baju selam Dan terakhir kaki kata selam Dan kalian karena pelengkapan selam ini gak ada celananya Kalian bisa tambahin armor Biar lebih tahan banting kalian Jadi ini bakal dipake di celana Dan setelah itu terakhir ada raser oksigen Biar kalian bisa bernapas di dalam air Hingga durabilitasnya habis Nah jadi kita udah siap banget untuk terjun langsung ke lautan Dengan semua alat dan pelengkapan kita Dan ini kita udah langsung ada theme kuda laut kita Dan kita langsung aja ke terjun ke lautan ini Nah kita udah ada di daut dalam Dan ini disini gelap banget Dan kalian bisa lihat kita gak terpengaruh sama tekanan laut Dan juga oksigennya Oh iya jadi kalau kalian bisa melihat disini ada ore Ini adalah nodul mangannya Jadi kalau kalian main sebalbal pastinya kalian bakal bawa balik ke rumah kalian Dan itulah tentunya kalian bakal tetap perlu membawa pickaxe atau bore ya Oh iya jadi kalau kalian nemuin taman seperti ini Kalian bisa hancurinnya pake sekop Nah jadi ini itu adalah batang cahaya Dan ini bisa jadiin sebagai torch di bawah laut Jadi kalau kalian lihat disini Kalau kita klik gitu Terus kita lempar Nah dia bakal membuat penerangan di sekitarnya Ya gak terlalu besar sih Karena ini emang di bawah laut ya Oh iya jadi senapan kait Itu kalian kalau gak ada kuda laut Kalian bisa pake senapan kait Jadi itu kalian bisa bertampotasi Sangat jauh banget Nah tengok Kita bisa melewati tobing setinggi ini segampang itu Dan itu sebenernya kalau kalian udah endgame Itu sebenernya gampang banget sih Untuk membuat senapan kait Oh iya jadi kalau kalian udah membuat Burung dodo panggang lejat Itu bisa memberikan kalian kecepatan di bawah air Jadi kalian bisa bergerak lebih cepet Dan berenangnya juga sebenernya lebih cepet juga nih Nah jadi kita udah berhasil nemuin kapal karab Dan banyak banget monster-monster perjaganya Nah jadi itu kenapa kita membawa senjata Jadi kita akan coba testing pake meriam air Nah jadi kalian bisa lihat ini damagenya lumayan banget Aduh kena serang balik tuh Makanya kalau kalian pake busur doang Sebenernya kurang efektif Jadi kalian mungkin lebih gampang Memakai meriam air Kalau mainnya tuh di bawah air ya Wih Hiap Oke meninggoy Jadi kita bisa langsung healing aja Nah dan udah full lagi Oke jadi so far Jadi kita masih bisa selamat dari monster-monsternya Dan kita langsung tinggal looting-looting aja bareng-bareng ini Wah banyak banget ini mah Oh iya jadi kalau kalian lihat Oksigennya tuh udah berkurang lumayan banyak Dan kalau misalnya bener-bener udah habis Nah udah habis ini Kita langsung aja minum Obat penampasan dalam lewat kita Dan habis itu kita langsung aja ke atas Oke minum dulu nih Nah langsung aja kita ke atas Dan kita berhasil selamat Nah aku rasa segitu aja video untuk kali ini Mohon maaf kalau ada salah kata Dan semoga membantu Untuk seberapa kalian Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya Goodbye Bye I won't stop till the end No Sub indo by broth3rmax